Saudara temuan PPATK soal aliran dana dari Ahmad Fatonah mengejutkan publik. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan aliran dana dari tersangka kasus suap impor daging sapi ini ke sejumlah artis dan pengusaha. PPATK tidak menyebut nama 20 perempuan itu, tapi artis Kiki Amalia tiba-tiba mengadakan jumpa pers, membantah menerima uang dari Fatonah. Kiki Amalia angkat bicara, bukan soal sinetron atau perceraiannya dengan pesepak bola Markus Haris Maulana. Kiki membantah kabar ikut menerima aliran dana dari Ahmad Fatonah tersangka kasus suap impor daging sapi. Ia bersumpah tidak mengenal Fatonah, Kiki pun menyatakan siap dipanggil bila KPK membutuhkan keterangannya. Demi Allah, saya tidak pernah tahu. Tidak ada headline salah satu koran yang membuat saya kaget ya, karena saya bertemu saja, tidak pernah. Sampai hari ini belum ada informasi yang menyebut bahwa ada aliran dana Ahmad Fatonah ke Kiki Amalia. Ahmad Fatonah memang begitu royal pada perempuan. Orang dekat mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak ini, membanjiri perempuan-perempuan cantik dengan uang dan berbagai barang mewah. Sebuah fakta mencengangkan diungkap pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Selain empat perempuan yang sudah diperiksa KPK, disinyalir ada aliran dana kelebih dari 20 perempuan lainnya. Pada Maharani, beberapa saat sebelum ditangkap, Fatonah memberikan uang 10 juta rupiah. Uang diberikan setelah menemani Fatonah makan malam di cafe Hotel de Meridien. Model cantik Vitellia Sesa dibanjiri Fatonah dengan mobil, jam tangan mewah, dan uang yang jumlahnya lebih dari 200 juta rupiah. Artis Eyo Ajhari, Fatonah memberikan uang sebesar 20 juta dan 1.800 dolar Amerika. Ayu mengapu uang itu untuk menganisi acara partai. Sedang penyanyi dangdut Trikurnia menerima mobil, gelang, dan jam tangan mewah. Fatonah juga mentransfer pada puluhan wanita lainnya. Dengan nilai transaksi minima 40 juta rupiah pada satu wanita, bahkan ada yang menerima hingga 1 miliar rupiah. Ada dia itu mengaku punya perusahaan, ada yang mengaku sebagai artis. Kalau punya di balang-balas buti kok berkali-kali? Itu loh pengiriman uang itu. Kalau dibilang bisnis, tidak ada underlyingnya, tidak ada penjelasan bisnis apa. Bukan hanya pada perawanita tersebut, ada pula dugaan uang Fatonah masuk ke Kas Partai Keadilan Sejahtera. Bila terbukti di pengadilan, eksistensi partai yang semula punya slogan bersih, peduli, dan profesional ini pun terancam. Edilius dan Yulissa Smito melaporkan dari Jakarta. Bila terbukti di pengadilan, eksistensi partai yang terbukti di pengadilan. Terima kasih telah menonton!